Intro Terima kasih masih bersama kami Pemirsa dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 di bulan Suci Ramadan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabencahe Gelar Perlombaan Baca Al-Quran Selain itu juga dilaksanakan bakti sosial yakni pemberian sebako kepada warga sekitar yang diharapkan dapat membantu warga sekitar yang sedang membutuhkan Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 Rumah Tahanan Kelas 2B Kabencahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar perlombaan Baca Al-Quran dan Azad kepada warga binaan Perlombaan ini digelar bertetapan dengan bulan Suci Ramadan yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang yang lebih baik serta tidak mengulangi kesalahannya Menurut Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kabencahe Sanggapka Surabakti Selain perlombaan religius, juga dilaksanakan perlombaan olahraga dan juga bakti sosial dengan cara membagikan sebako kepada warga sekitar yang sangat membutuhkan Bukan merupakan bagian daripada rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 di tahun 2022 ini Kegiatan hari ini adalah pembagian bakti sosial kepada seluruh masyarakat yang berada di seputaran Rutan Kabencahe Terkhusus di bulan ini adalah bulan Suci Ramadan, bulan puasa kami melakukan beberapa kegiatan sifatnya rohani muslim yakni pembaca lomba acan, lomba baca Al-Quran Dan selama bulan puasa ini, warga binaan yang muslim pun mendapat pelajaran agama dan tausia untuk lebih menengkapkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Chandra Bukit melaporkan dari Karo untuk Eharina TV Kita ke informasi terakhir Pemirsa PT Kereta Api di Fresatu, Sumatera Utara siapkan 128.000 tiket arus mudik lebaran Bagi penonton yang sudah mendapatkan vaksin booster tidak wajib menunjukkan hasil pemeriksaan PCR ataupun antigen Menyambut libur lebaran PT KAI di Fresatu, Sumatera Utara menyiapkan 32 lokomotif dan 62 kereta yang terbagi dalam perjalanan kereta api antar kota yakni kereta api Seribilah, rute medan Rantau Perapat kereta api Putri Deli, rute medan Tanjung Balai juga perjalanan kereta api Syantara Ekspres dengan rute medan dan pematang Syantara Total tiket yang disediakan untuk menyambut arus mudik berjumlah 128.000 Selain persiapan daya tampung kereta PT KAI juga melakukan pemeriksaan jalur dan mengoptimalkan perawatan lokomotif guna menunjukkan pelayanan arus mudik Setelah dibuka sejak awal abri lalu pihak PT KAI mengaku penjualan tiket masih rendah yang saat ini baru terjual 8.000 lebih tiket atau hanya mencapai 6% dari total tiket yang disediakan Penjualan tiket yang masih rendah ini disebabkan kebiasaan warga yang memesan tiket dekat dengan hari keberangkatan sebab warga tidak khawatir kehabisan tiket Untuk syarat perjalanan penumpang yang telah mendapatkan vaksin booster tidak wajib menyertakan hasil pemeriksaan antigen maupun PCR Kami ada 128.612 tiket yang kami sediakan jadi itu ada 3 kereta katanya Sri Bila, Putri Beli, sama Siantar Express Nah itu, dari 3 kereta tersebut kami sediakan total 128.612 tiket Nah sampai pada hari ini baru terjual sekitar 8.394 tiket Jadi memang angkanya masih kecil persentasi Nah kali ini memang karakteristik masyarakat di Medan atau Semantara Utara ini lebih singkat membeli tiket ketika mendekati hari hal Nah sementara juga data yang kami impor itu pembeli jumlah penumpang terbanyak pada tanggal 30 April sudah terjual 1.700 tiket ya Jadi memang diperkirakan puncaknya itu pada 30 April atau hari ini Untuk persyaratan sendiri setelah keluar SKAE nomor 39 dan juga ada SKAE 49 yang telah diada sedikit revisi Jadi yang paling utama adalah booster Jadi untuk yang sudah 3 kali vaksin dia tidak perlu melengkapi syaratan lain Sementara penumpang yang sudah mendapat 2 kali vaksin COVID-19 wajib menyertakan hasil pemeriksaan antigen atau PCR Masa angkutan lebaran diperkirakan mulai tanggal 22 April hingga tanggal 13 Mei Wayu pertama melaporkan dari Medan Untuk Eva Rina TV Pemirsa informasi mudik lebaran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam ini Saya Yusota Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton